Oke untuk memulai video ini sebelumnya kita subscribe karena subscribe itu gratis this is your like halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan expmix channel oke di kesempatan kali ini gue ingin mencoba untuk membersihkan kipas angin yang mana kipas angin yang udah kotor ya bukan yang bersih jadi ini gue melakukan pembersihan berkala ya setiap sekitar 1 bulan tapi kalau jangka waktu pemakaian terus menerus itu bisa 1 minggu ya sekali dan disini udah 1 bulanan dan apa aja yang dibutuhin untuk membersihkan dari kipas angin atau perawatan kipas angin disini gue menggunakan yang namanya kuas kuas ini 4 in ya ukurannya 4 in lalu disini ada obeng jika dibutuhkan lalu disini ada minyak ya atau minyak mesin minyak mesin kalian bisa menggunakan namanya minyak singer ya namanya atau bisa menggunakan minyak goreng kalau misalnya gak ada dan ini kebetulan minyak mesinnya habis jadi gue menggunakan minyak goreng ya minyak goreng yang bersih jangan minyak jelantah ya lalu dimasukin dalam seperti ini sebotol dan gak lupa kita menggunakan juga kain lap yang halus ya kain lap yang halus yang sudah diberi air atau dibasahi jadi lengketnya kangkat ya atau debunya bisa terangkat bisa dilihat ini kipas anginnya kotor banget ya nah itu kalau gue zoom seperti itu ya kotor banget ini sekitar 1 bulanan lebih ya gak dibersihin dan gue belum sempat kenapa video ini dibuat karena masih banyak juga ya yang belum paham cara membongkarnya jadi kalau untuk kipas angin ini terkadang ada yang paham ada yang gak paham yang gak paham itu biasanya sedikit enggan untuk membongkar ya atau sedikit takut untuk membongkar si kipas angin jangan kan untuk ngebersihin untuk bongkarnya aja takut jadi disini gue coba untuk membuat tutorialnya bagaimana cara membersihkan kipas angin secara berkelajar kita bongkar untuk bagian ramnya ya atau penutup dari kipasnya atau baling-baling ya mukanya terserah bisa langsung dari baut sini ada bautnya bisa juga langsung gue buka ya kalau gue langsung gue buka seperti ini cukup di congkel aja ya sampai bunyi tep gitu ya oke nah ini cincinnya udah terbuka atau terlepas lalu dan ini ya daramnya dan yang sekiannya ini gue buka untuk si baling-baling untuk muka baling-baling ini ke kanan ya bukan ke kiri tapi ke kanan karena kalau ke kiri itu malah justru ngencengin ya jadi untuk membukanya sebelah kanan oke lalu tinggal angkat aja ke atas oke angkat seperti ini nah ini kotorannya tebal banget bisa dilihat di zoom ya ini debunya parah sih ya kotor banget lanjut kita bagian ini ya bagian belakang ramnya kita lepas kalau ini bagian sebelah kiri ya untuk membukanya bagian sebelah kiri begini tapi kalau yang pertama yang bagian atas itu sebelah kanan ya ngebukanya ini justru terbalik ya sebelah kiri oke seperti ini lanjut kita lepas dari penutup baling-baling nah ini penutup baling-balingnya lumayan kotor penumayan agiga parah banget ya udah tebal banget dan sini bakal gue letakin dulu sementara dan ini bagian si dinamo atau motornya ya untuk motornya untuk perawatan perkalannya gue gak harus membuka ya karena ini gak ada masalah dan untuk bagian selasanya ini kan agak susah untuk menggunakan lap jadi kita menggunakan kuas ya nah seperti ini jadi dia pasti bersih maksimal ya kalau bisa lagi dibuka tapi gak perlu dibuka ya karena dinamo atau mesin motornya ini gak ada masalah ya sama sekali gak ada masalah masih kenceng kalau misalnya kurang kenceng kalian harus bisa bukanya atau harus dibuka ya nah ini kita mesinnya seperti ini kita fokus ke bagian perangkatnya ya mesinnya dulu baru bagian yang lainnya nah seperti ini kuasin biar turun ya untuk si debu-dubunya biar turun dulu lalu kita lap bagian video bener-bener bersih lapnya usahakan lapnya yang halus ya jangan yang kasar karena kalau misalnya dinamo atau mesin kipas angin itu gak dirawat itu lama-kelamaan dia bakal panas ya mengalami panas yang berlebihan karena dia ketutup dari debu sehingga pemutarannya gak terlalu maksimal ketahan gitu jadi kipas angin justru lebih cepat rusak setelah udah bersih kipas anginnya lalu kita bersihkan dengan menggunakan minyak ya atau kita teteskan as rodanya as rodanya seperti ini ya atau bisa dibilang as kipas baling-baling ya atau besinya nah ini kita tuangkan minyak mesin atau minyak goreng ya gak jadi masalah lebih lebih bagus pakai ini ya minyak mesin karena-karena gue udah habis minyak mesinnya jadi menggunakan minyak goreng yang bersih ya disini gue detesin bagian besinya aja nanti dia turun sendiri ya oke jangan terlalu banyak kita goyang gini ya atas bawah atas bawah gitu supaya dianya lebih meresap ya ke dalam oke sambil kita puter-puter gini kalau halus itu bagus ya artinya mesin dinamanya berjalan dengan amat sempurna ya kalau bisa udah keras kemungkinan itu busnya yang bermasalah ya oke ini lembut banget dan halus oke step pertama udah selesai ya untuk pembersihan dari mesin ya lalu kita beralih ke balik-baliknya ini biasa aja sih ngebersihnya ya kita bersihkan dulu menggunakan koas untuk balik-baliknya setelah koas baru kita lap ya jangan dilap dulu baru di koas atau seperti ini tapi di koas dulu ya setelah dia udah turun debunya baru kita lanjut dengan mengelapnya dengan lap basah ya oke ini udah bersih di koas lalu kita lap ya kita lap kelapa ditekan jangan sampai nggak ditekan ya kalau nggak ditekan nantinya debunya masih belum terangkat oke lanjut ke bagian depannya usahakan lapnya dibasu dengan ini ya dibasu dengan sunlight ya sedikit atau dari cairan sunlight jadi nggak hanya air aja oke ini udah bersih ya depan belakang udah bersih lanjut ke bagian berikutnya ini cincinnya ya cincin dari baling-balingnya atau rame ya besinya seperti ini aja karena ini nggak bisa di koas ya oke seperti ini lanjut yang berikutnya kuas ini langsung aja kita bersihkan seperti ini ya kalau misalnya yang udah paham ya nggak jadi masalah ya tapi ini gue peruntukan untuk yang belum paham cara membersihkan secara berkala untuk kita sakin ya nah seperti itu ditekan nanti dia bakal jatuh sendiri ya debunya usahakan kuasnya yang empatin ya jangan yang kecil kalau nggak punya yang gede seperti ini bisa gunakan yang lebih kecil lagi nggak jadi masalah cuma lebih optimal yang lebih besar seperti ini ya jadi ini bukan untuk ngecat gue untuk membersihkan komponen-komponen elektronik ya atau barang-barang sengaja dibeli untuk membersihkan dengan alat-alat seperti ini oke kalau udah bagian dalamnya ya bagian dalamnya dikutur aja seperti ini ini dapat otak tuh bisa dilihat ya debunya bisa dilihat nah debunya banyak banget ya itu kotoran dari erlamnya ya banyak banget terakhir kita lelap seperti ini dan ini yang terakhir ya nah yang terakhir bagian belakangnya untuk lebih kotoran yang mana depan atau belakang lebih kotoran bagian belakang ya karena sifatnya dia angin yang masuk itu dia akan masuk ke dalam baling-baling ya jadi masuk ke bagian belakang jadi bagian belakang itu lebih cepat kotornya seperti ini ini lebih kotoran ini ya ketimbang yang bagian depan oke lanjut ke bagian dalamnya nah kalau udah dirasa udah bersih dari debu lanjut kita lelap ya bagian si eramnya jadi kalau untuk pembersihan kipas angin itu enggak apa-apa ya untuk pemula juga bisa jadi enggak harus menyuruh orang untuk ngebersihin jadi kita bisa secara mandiri loh ngebersihin jangan sampai kipas anginnya kotor dan mengakibutkan dia dia macet ya atau rusak kalian bisa lakukan ini dirubah secara berkala perminggu ya kalau tiap hari dipakai seminggu sekali itu bagus ya kalau misalnya enggak sempat maksimal paling lambat satu bulanan harus dibersihin karena mengaruhi banget ya kalau misalnya kotor dia akan macet ya untuk baling-baling ya oke dikiranya udah bersih nah ini bisa dilihat ini debunya seperti ini debunya tuh bisa di zoom seperti itu debunya enggak lepas juga kita bersihin ini sekalian oke setelah semua udah selesai kita rakit kembali ya untuk lantainya udah bersihin dulu ya jadi biar gak kena kotor lagi lanjut kita pasang atau kita rakit bagian baling-balingnya yang pertama disini untuk bagian belakang ya disini ada coakan nah disini ada coakan ya sebentar nah titiknya harus pas ya 1,2,3 ya dia harus masuk kalau gak masuk berarti belum rata ya lanjut ke bagian penutup dari jangan sampai miring ya kalau dia miring dia keserat sebelah kanan untuk kencang ini ya oke jelas udah kencang udah mantap lanjut kita pasang baling-baling ya 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 baling-balingnya biasanya ada besi ya disini ada besi ada as nah besi seperti ini disesuaikan dengan besi yang disini ya nah bisa dilihat ini ada besinya jadi harus pas di tumpuan besi ini ya oke nah seperti ini ya jadi besinya tertumpu dalam baling-baling jadi gak akan pernah ngegeser ya lanjut ke bagian nah lanjut ke bagian ini ya nah penutupnya ada di bagian sebelah kiri ya tentunya kebalikan dari yang belakang kalau yang di bagian sebelah kanan tentunya sekarang yang di bagian depan ini penutupnya sebelah kiri ya diras udah kencang kita pasang ramai seperti ini kalau misalkan baling bawah ya untuk si eh tetap bautnya ini paling bawah biar terlihat rapi ya nah kita bentuk seperti ini ini bentuk ya seperti ini lalu kita pasang ininya ya yang terakhir tulisannya ada di paling eh depan ya seperti ini jadi terlihat lebih rapi lalu kita selipan sedikit sedikit kita selipan oke sekiranya udah pas baru kita kencang kan ya sekiranya udah kencang dan ini sudah jadi dan udah bersih kembali ya seperti baru kembali bisa dilihat bersihnya bersih banget oke kita tes ya jadi dia bersih terus anginnya lebih kencang lagi ya daripada awal ya kita sampai full ke nomor tiga ya untuk swingnya sebentar kita turunin dulu ke bawah ya seperti ini kita coba untuk swing oke ya sekiranya udah bagus kita bisa langsung kita pasang kembali ke atas atau ke dinding karena ini kita pasangin dinding ya oke mungkin sampai disini aja tutorial cara membersihkan kipas angin secara berkala ya buat pemula ini bagus banget oke thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh